Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang user interface materi human computer interaction kali ini saya akan coba membahas tentang media apa saja yang dapat kita gunakan ketika kita ingin merancang suatu interface dan bagaimana solusi terbaik ketika kita ingin melakukan perancangan terhadap suatu user interface sebelumnya mungkin teman-teman pernah mendengar istilah responsive design dan adaptive design sebenarnya ada dua jenis design itu ya, jadi ada responsive dan juga ada adaptive, nah perbedaannya apa jadi kalau responsive design itu sebenarnya adalah mendesain suatu site atau aplikasi dengan menggunakan fluid grid layout atau bukan bukan cair ya, tapi sesuatu yang dia bisa berubah gitu untuk semua device nah sementara kalau yang adaptive device itu dimana mendesain suatu site dengan memperhatikan suatu memperhatikan kondisi si device-nya, jadi tergantung terhadap device-nya tergantung terhadap layout device-nya sekarang kita coba bahas satu-satu dari mulai responsive nah responsive device itu adalah dikatakan responsive karena dia memiliki desain yang fluid atau sebenarnya dia dapat berubah-ubah atau beradaptasi terhadap size dari screen-nya gitu, gak peduli si target device-nya itu ukurannya apa atau jenisnya apa itu responsive nah biasanya responsive itu dia menggunakan query media CSS nah mungkin teman-teman nanti akan belajar di rekayasa web ya, nah jadi sebenarnya dengan CSS ini ya, itu akan dapat lebih mudah gitu ya mengganti suatu style interface dan disesuaikan gitu ya dengan si target device-nya gitu jadi tentunya disini dia akan apa ya dengan mudahnya itu dia akan desainnya cukup satu tapi dia akan beradaptasi gitu tergantung dari si size device-nya si size screen device-nya nah itu responsive gitu ya jadi cukup si desainer itu dia cukup sekali ngedesain aja gitu tapi memang dia harus menggunakan query CSS nih gitu ya nah nanti ketika dia ketika diimplementasikan atau ketika kita akses di mobile di handphone, smartphone di tab atau di desktop gitu ya dia ukurannya akan langsung resize gitu menyesuaikan mengadaptasi dengan si width layout dari si screen device-nya nah itu adalah responsive nah kita lihat contohnya mungkin seperti ini ya jadi ini apa namanya dari Dropbox nah kalau Anda perhatikan si desainnya itu dia cukup si desainnya satu tapi dia akan mengadaptasi nih sesuai dengan si screen-nya nah ini contohnya lagi ada Dribble kemudian ada lagi ini Treehouse ya nah ini adalah contoh-contoh dari responsive design nah bedanya kalau adaptive design yang perlu Anda perhatikan kalau adaptive design itu adalah dia bekerja dengan mendeteksi screen size-nya ya kemudian nanti dia akan menyesuaikan mana yang cocok dengan si screen tersebut nah disini tuh artinya si desainer itu akan merancang paling sedikit minimum itu adalah enam enam desain ya enam desain dengan ukuran screen yang berbeda ya dari 320 sampai dengan 1600 jadi ukuran yang berbeda-beda jadi kalau misalkan ternyata yang dia detect adalah desktop nih maka nanti adalah si desain yang akan ditampilkan adalah desain untuk yang screen width-nya yang 1600 misalnya atau yang paling besar kalau misalkan nanti yang dia baca yang detect adalah ukurannya adalah untuk yang smartphone maka dia nanti dia ambil si apa namanya desainnya adalah ukuran yang untuk smartphone gitu jadi kalau adaptive itu si designer itu untuk satu untuk satu apps aja atau untuk satu site itu dia harus ngerancang minimum six width gitu ya minimum enam ya enam enam ukuran lah yang berbeda-beda contohnya mungkin seperti ini ya amazon nah kalau anda perhatikan desktop view sama mobile view-nya dia beda nih gitu kalau anda perhatikan ya jadi dia nih mengusung adaptive design ya dibandingkan dengan yang responsif dia terus juga define jadi dia beda ya jadi yang sebelah kiri mobilenya yang sebelah kanan ini adalah yang versi website-nya jadi dia bikin beda-beda nah ini juga sama yang atas smartphone tablet kemudian yang disini adalah desktop view gitu jadi kalau anda perhatikan tuh dia dia detect dulu si screen device-nya gitu kemudian nanti dia akan cari mana yang match gitu atau yang sesuai dengan si screen tersebut nah ini ya jadi dia kalau anda perhatikan ini dia beda-beda tuh dia sesuaikan untuk si screen-nya nah sebenarnya mungkin ya ada plus minus-nya juga ya penggunaan responsif ataupun adaptive design jadi kalau kita lihat disini matrix-nya ya ternyata respon dari adaptive itu dia lebih apa namanya lebih cepat dibandingkan yang responsif kemudian apa namanya dokumen komplitnya juga dia lebih cepat dibandingkan dengan responsif web page responnya juga si adaptive dia lebih cepat dibandingkan responsif gitu ya jadi kalau responsif design itu dia membutuhkan waktu ketika dia harus mengadaptasi terkait si size-nya nah tapi mungkin ada beberapa keuntungan lainnya gitu ya dari sisi responsif kayak apa namanya byte downloaded-nya dia lebih besar kemudian object downloaded-nya dia juga lebih lebih banyak gitu nah itu tadi sebenarnya ada plus minus-nya ketika kita merancang suatu design apakah responsif atau memang adaptive nah ada satu lagi sebenarnya yang perlu diperhatikan ada juga yang namanya mobile first design mobile first design itu adalah the mobile first approach ini sebenarnya adalah kita mendesain ke screen yang paling kecil nah jadi ini adalah suatu strategi terbaik ya ketika kita mau mendesain suatu interface gitu ya jadi untuk meng-create suatu responsif atau adaptive design ya jadi biasanya kita melakukan apa namanya mobile first approach gitu ya ketika kita memilih meng-create yang responsif atau yang adaptive design nah sebenarnya kenapa sih sebenarnya kenapa harus mobile first approach nih karena gini mobile itu kan banyak batasannya ya selain screen dia lebih kecil kemudian bandwidthnya juga apa namanya terbatas juga gitu ya nah sehingga sebenarnya ini memaksa si designer dengan batasan-batasan tersebut itu dia lebih fokus terhadap prioritas dari si interface-nya jadi justru sebenarnya gini kalau misalnya kita kasih suatu interface katakanlah desktop gitu yang ukurannya lumayan agak besar kadang-kadang si designer itu dia malah lebih ke mikir gimana caranya mengisi halaman-halaman yang kosong gitu dan dia akan melupakan bagian yang prioritasnya gitu ya bagian utama atau informasi yang penting akan dimunculkan di halamannya tapi kalau misalkan untuk yang smallest screen seperti smartphone si designer itu akan condong lebih fokus informasinya dulu yang harus saya tampilkan jika ada space apa namanya berlebih gitu ya atau misalkan ada sedikit space mungkin dia gak bisa tambahkan lah gitu seperti aksesoris dan lainnya tapi dia akan mengutamakan dulu bagian yang apa namanya tingkat urgensinya paling tinggi gitu makanya kenapa mobile first approach ini adalah strategi yang paling penting yang paling baik ketika kita mau mendesain suatu interface gitu ya dengan batasan itu biasanya si designer itu akan lebih apa ya lebih dia lebih kreatif gitu jadi dengan ukuran seperti itu dia akan lebih mikir oke informasinya yang penting adalah ini oke berarti saya masukkan dulu yang penting beda kalau kita mau ngedesain di desktop yang layarnya cukup besar gitu ya dia malah lebih banyak improvisasinya nah sebenarnya benefit dari mobile first design ini adalah seperti yang kita beberapa survey gitu ya jadi mobile conversion rates nya itu bisa di atas 64% jika dibandingkan dengan desktop conversion rates gitu ya jadi penggunaan orang-orang itu cenderung lebih banyak menggunakan atau mengakses website itu melalui mobile dibandingkan dengan desktop jadi ini dari hasil survey gitu ya kunjungan-kunjungan user terhadap website gitu ya ternyata lebih banyak tuh menggunakan mobile jadi mobile conversion rates nya itu lebih besar lebih tinggi dibandingkan pengguna desktop nah jadi itu kenapa sebenarnya salah satu keuntungan ketika memang kita mau mendesain suatu interface ya jadi mobile first is content first katanya gitu ya jadi karena si designer itu akan cenderung lebih lebih fokus terhadap si kontennya sehingga ya tentu saja disitu apa namanya download times nya gitu ya and user access kontennya itu lebih semakin lebih cepat gitu ya as quickly as possible nah oke sekarang kita masuk ke pembuatan UI yang perlu diperhatikan mungkin teman-teman sudah pernah kita sudah ngebahas banget tentang user experience dari mulai kita mengetahuin usernya kemudian terkait user control intuitive design feedback gitu ya konsistensi familiar ya familiar kemudian attractive nah dari situ kita akan coba elemen-elemen apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita mau merancang suatu UI nah disini saya mau menjelaskan terkait color ya color dulu nah disini sebenarnya ada ada apa ya ada atur ada panduan sebenarnya terkait color emotion ya jadi color time disini ini berhubungan dengan psikologi atau emotionnya si user yang dihubungkan dengan warna nah jadi kalau anda perhatikan disini kalau anda perhatikan disini ada beberapa ada beberapa penggunaan warna jadi ada warna kuning warna kuning itu biasanya identik dengan optimis gitu ya yang sifatnya hangat gitu clarity gitu ya jelas kemudian kalau yang orang itu disini kalau yang produk-produk ya produk-produk yang berhubungan yang pakai warna kuning yang sifatnya optimis gitu ada nikon terus disini ada produk-produk yang kayaknya produk-produk besar ya karena dia tahu ya karena apa ya karena mungkin konten dari produk itu itu berisi tentang optimistik ya gitu ya terus berhubungan dengan suatu clarity gitu ya maka dia akan mengambil warna kuning nah jadi disini ada subway gitu ya terus ada ikea ya terus ada apa lagi nih oh mcdonald kemudian ferrari dan sebagainya dia ambil dia ambil warna kuning disini nah terus ada juga yang warna oran oran itu berhubungan dengan friendly cheerful confidence katanya gitu ya jadi kayak nih kalau dan dia karena berhubung apa namanya anak kecil gitu ya jadi mengusung apa cheerfulnya gitu ya friendlynya disitu terus ada amazon anda perhatikan disini ya ini adalah produk-produk yang sebenarnya apa logo-logo dari produk-produk yang besar yang dia itu kontennya mau mengambil suatu apa confidence disitu atau disitu tuh dia pengen menunjukkan kefriendliannya gitu cheerfulnya gitu ya nah kalau yang merah tuh tersebut terkait dengan apa keantusiasan ya kan gitu ya bold terus yang ungu berhubungan dengan kreativitas imaginative wise gitu yang biru trust yang ijo peaceful katanya gitu ya help disitu nah sekarang kita lihat disini nah dari dari sini tuh sebenarnya teman-teman bisa apa ya memilih gitu ya memilih kira-kira warna yang bisa dijadikan dominan untuk produk anda dan disesuaikan dengan si secara psikologi dari si warna tersebut gitu jadi contohnya aja misalkan disini ada aplikasi konsul doc gitu dimana konsul doc ini berhubungan dengan kesehatan nih nah kalau kita lihat karena dia berhubungan dengan kesehatan maka disini yang berhubungan adalah tentang peaceful warna hijau disini juga ada help nya nah jadi kita ambil kita usung warna hijau karena disitu apa namanya warna hijau itu dia memiliki apa ya secara psikologi atau emotional itu adalah berhubungan dengan help gitu ya terus mungkin ada juga misalkan lagi apa ya kalau misalnya yang berhubungan sama anak-anak gitu ya nah bisa diambil juga tuh tadi yang warna oran gitu cheerful atau atau warna-warna warna-warna yang apa ya warna-warna yang cukup cukup menarik gitu buat buat anak-anak gitu ya jadi bisa apa tuh bisa kita combine sih sebenarnya gitu untuk pemilihan warna nah sekarang saya akan coba masuk ada beberapa tools disini yang bisa kita gunakan untuk memilih warna ya jadi anda bisa akses namanya ada material.io di material.io itu kita bisa pilih color ya yang sesuai dengan si screen kita desain kita dan dia visualisasikan disini dan dia visualisasikan jadi kalian bisa pilih misalkan primary color-nya apa terus secondary color-nya apa nah disini tuh dia juga bisa ngasih lihat gitu ya kombinasi atau visualisasi di beberapa page gitu misalkan kayak gini nah terus di material.io juga dia bisa apa ya kita bisa ini juga nih bagian ini anda nanti tinggal klik yang T ini T ini adalah text text untuk primary yang ini text untuk secondary color jadi nanti dia bisa ngecek mana aja warna yang cocok yang legible dan not legible untuk si color screen-nya kita nah ini jadi kalian gak bisa sehingga sebenarnya kalian gak salah pilih warna juga ya gitu kalau anda kan tadi udah nentuin dulu oke saya tadi kontennya di aplikasi tentang apa tadi anda pilih misalkan yang berkaitan dengan konten itu kira-kira psychology atau color theme-nya yang mana gitu ya kemudian nanti anda bisa tentukan nih kombinasi warnanya terus anda bisa pilih juga nanti color font-nya tuh font color-nya nanti warnanya apa yang sesuai gitu ya itu anda bisa cek di material.io atau ada juga di color.adobe ya color.adobe itu nanti anda cari ya di color wheel disitu dia pilih disitu ada beberapa pilihan nanti coba anda ini ya apa namanya klik satu-satu ya jadi kalau monochromatic ya berarti kan warnanya yang monochrome gitu yang satu warna dengan dengan dia terus ada complementary warna yang apa namanya complement ya warna-warna yang apa tuh bertabrakan apa namanya yang complement ya complement dengan dengan warna-warna tersebut gitu warna yang kita pilih bahkan di coloradobe ini juga ada accessibility tools-nya dimana untuk pengguna yang apa namanya buta warna gitu jadi jadi kita membuat pada saat kita memilih warna kita juga harus memperhatikan user yang buta warna jadi dia bisa ngasih tau gak saya masukin sih tapi anda bisa bisa explore ya dia bisa ngasih tau misalkan perpaduan warna yang ini gak cocok nih gitu karena akan bikin ambigu gitu ya atau akan menyulitkan penderita buta warna gitu ya atau anda bisa nanti cek di explorenya ya untuk ini di explore itu juga kita bisa ngecek nih misalnya perpaduan warna yang serasi nih gitu kadang-kadang mungkin kita agak bingung juga gitu ya mengkombinasikan warna yang tepat gitu yang baik nah disitu di explore gitu ya di explore atau di trend saya lupa di explore rasanya di explore itu dia bisa kasih ada beberapa kombinasi warna yang sebenarnya bisa kita bisa kita pakai kita bisa usung warnanya gitu sesuai dengan misalkan times-nya kita atau kontennya kita konten aplikasinya kita oke terus juga hal yang perlu diperhatikan adalah icon nah di icon itu anda bisa juga cari di flaticon.com di flaticon.com itu nanti anda bisa cari apa namanya icon-icon yang sesuai dengan kebutuhan apps-nya anda nah tapi yang perlu anda perhatikan disini adalah terkait metafor metafor itu apa metafor atau metafora itu kan sebenarnya kalau dulu kita belajar waktu jaman SD terkait majas ya majas perumpamaan yang menyerupai gitu nah metafora ini adalah artinya berhubungan dengan intuitifnya si user ketika melihat suatu simbol dari komponen antarmuka artinya dengan dia melihat suatu simbol itu dia bisa menggunakan intuitifnya dia gitu jadi gak perlu dia harus kayak mengeksplore lebih gitu dari suatu icon tapi dengan pakai intuitifnya dia dia udah tahu oh icon ini tuh buat fungsi ini ya gitu jadi icon tong sampah ya buat apa namanya recycle bin misal atau misal ada icon pensil oh berarti saya mau ngedit apa icon digunakan untuk ngedit dan sebagainya jadi untuk icon pun kita harus harus apa ya gak asal pilih gitu ya jadi kadang kan terlalu banyak icon anda mungkin akan bingung juga nih gitu saya akan pilih icon mana apalagi mungkin icon nyata yang lucu-lucu yang bagus-bagus gitu ya anda harus memperhatikan si metafornya itu tadi jadi jangan sampai karena icon-icon yang lucu yang bagus-bagus itu gitu kemudian anda jadi menghilangkan apa namanya kepekaan si user intuitifnya si user terhadap icon yang anda pilih gitu ya nah kemudian disini juga ada ada icon handbook ya di icon handbook .co.uk itu nanti anda coba cek di reference kemudian ada chart disitu ada panduan terkait size-nya jadi size yang baik kalau kita mau pakai di desktop di mobile gitu ya nah itu dia bisa ngasih tahu gitu ya icon-icon size-nya gitu size yang idealnya itu ukurannya seperti apa gitu ya android icon itu dia bilang require 5 separated size ya for different screen pixel gitu kan ya nah disitu ada apa namanya ada beberapa size yang perlu kita perhatikan jadi gak bisa juga kita asal asal memperbesar memperkecil suatu ukuran oke nah terus biasanya berhubungan dengan dengan screen dengan interface itu juga biasanya gak lepas dari button dan end spacing nah button disini jadi ada tiga ada ada tiga priority nih ada yang low priority medium sama high priority nah biasanya memang yang paling banyak atau most preferred itu adalah yang medium yang size-nya itu adalah dari 42 sampai 72 sebenarnya jadi sebenarnya kenapa ukurannya itu harus dari 42 sampai 72 karena ini berdasarkan dari beberapa riset kalau ukurannya kurang dari 42 atau lebih dari 72 itu keakurasian si user pada saat dia menekan atau menekan si tombol atau si button itu akan berkurang banget gitu jadi mungkin dia akan melakukan mistake gitu loh ya nah jadi yang bagus itu adalah 42 sampai 72 nah kalau untuk orang tua gitu ya kalau untuk si user yang adalah orang tua itu yang bagus bahkan di 60 yang bagus ya penggunaan pikselnya adalah di 60 nah jadi anda bisa gunakan size-nya itu di 42 atau 72 gitu kalau disitu kan yang medium ya medium priority itu yang most preferred banget itu di 60 di 60 piksel ya ukuran yang paling banyak digunakan atau bahkan kita bisa mengkombinasikan si ukuran atau si size dari si button tersebut tergantung dengan prioritasnya jadi ketika kita mau menggunakan beberapa array beberapa button disitu ya kita harus lihat juga terkait prioritas dari si fungsi button tersebut jadi contohnya aja nih disini gitu ya yang sebelah kiri ini kita katakan mungkin agak kurang tepat karena semua button adalah sama sementara disini itu adalah kita mau menunjukkan bahwa fungsi atau fitur yang paling penting disini adalah ketika dia mau menjalankan kan mau nge-play ini kan sebenarnya apa nih kayak media player gitu kan nah bagian yang penting itu kan bagian play musiknya kan sehingga high priority-nya itu kita bikin yang size-nya 72 piksel atau 19 mili gitu ya nah sama ini juga yang yang apa namanya ini kan yang medium-nya ya terus prioritas yang kedua adalah ketika dia mau next atau preview song gitu misalkan ya nah itu kita bikin ukuran yang most preferred atau yang medium priority nah kalau yang sifatnya tambahan gitu ya dia mau di random atau mau di loop lagunya gitu itu kan sebenarnya low priority nah itu kita kita bikin si size-nya ukurannya yang paling minimum gitu yang 42 gitu nah gak boleh lebih kecil dari 42 dan gak boleh lebih besar dari 72 piksel ukurannya itu ya jadi harus diperhatikan jadi si size button itu mempengaruhi dari prioritas action dari suatu interface-nya nah kemudian ada lagi adalah button spacing standart nah ini harus diperhatikan nih kadang-kadang teman-teman tuh kadang-kadang apa ya tidak memperhatikan ini jadi yang penting ya button ada button aja gitu jadi kalau dalam satu space gitu dalam satu layar itu ada tiga button ya suka-suka gitu nempel padahal sebenarnya ada acuannya ya gitu nah kalau anda pakai button yang kecil berarti yang 42 piksel itu dia apa ya spasi antara button dengan button yang lain itu dia pakai 36 piksel ya atau 10-13 mili oke ya jadi jaraknya itu 36 piksel kalau yang medium itu yang si button-nya ukurannya yang 60 piksel itu dia apa namanya spasinya range-nya itu sampai 24 24 sampai 36 piksel si range-nya ya 24 sampai 36 piksel nah sementara kalau untuk yang large ya yang si button-nya ukuran 72 itu spasinya 12 sampai 24 piksel oke ya jadi bukan berarti makin kecil makin rapat enggak gitu gitu karena adanya juga ada beberapa apa namanya kayak survey gitu ya atau keevaluasi dari interface gitu ternyata kalau apa namanya si button yang larger button katanya memungkinkan si pengguna itu untuk menekan lebih apa ya ngeklik si targetnya itu lebih akurat gitu ya nah jadi untuk kenapa kalau misalkan button-nya kalau button-nya kecil itu dia harus dikasih jarak lebih besar karena apa namanya ada kekhawatiran dia takut ngeklik ke button sebelahnya gitu ya jadi takutnya si user itu melakukan miss dan dia ngeklik malah ke button yang tetangganya gitu ya jadi itu kenapa si smaller button itu dia butuh spasi lebih luas dibandingkan yang button yang lebih besar gitu ya jadi apa ya sleep-nya sleep-nya itu kalau kita kasih ini agak dempet kalau ini agak jauh itu sleep-nya malah lebih lebih besar dilakukan oleh si user nah ini interface yang tidak apa ya gak sesuai dengan kaidah gitu lah ya nah kalau ini ini yang udah sesuai gitu jadi disesuaikan dengan size si button-nya gitu ya jadi size button-nya kalau lebih kecil dia range spasinya dia lebih lebih renggang dibandingkan kalau yang besar gitu ya oke nah berikutnya lagi adalah typography nah untuk typography sebenarnya mungkin ada beberapa juga aturan sih ya terkait penggunaan berapa font sih sebenarnya yang ideal jadi penggunaan font itu kalau saya baca ada beberapa referensi dia maksimal adalah tiga penggunaan font jadi misalkan kamu mau kasih untuk header itu font yang berbeda untuk apa namanya untuk si body-nya beda terus nanti misalkan untuk bagian apa lagi gitu dia bikin beda jadi tiga sampai lima font gitu ya maksimal dalam satu apps gitu nah anda bisa akses juga ada fonts.google.com ya anda disitu ada banyak jenis font juga gitu ya berdasarkan family juga gitu kalau anda baca juga di slide interaction design yang pertama yang satu itu juga dia dikasih tahu kan ya ada font-font apa aja yang sekiranya yang sifatnya sebagai dekoratif dan sebagainya gitu ya di font.google ini juga bisa kita download juga bisa kita download nanti si jenis fontnya rasanya ada family-familynya gitu jadi kayak misalkan si Roboto itu nanti kalau gak usah ada apa namanya ada family-nya gitu ya ada satu keluarganya sama siapa dan sebagainya kalau gak usah saya lupa sih nah kalau menurut saya terkait typography ini jadi satu bagian yang penting juga gitu terutama kalau misalkan kita mau bikin suatu produk yang memang bukan dari icon tapi dari typography jadi kalau misalkan anda perhatikan misalkan gini ya font kayak misalkan kayak film-film tuh mereka tuh sangat memperhatikan banget typografinya jadi kayak misalkan Harry Potter kalau anda perhatikan tuh si typografinya dia create khusus gitu jadi kalau misalkan kita kita lihat tulisan kita lihat font face gitu ya font face-nya itu font face-nya dari Harry Potter tapi kita tulis huruf yang lain kita tetap akan merekognize itu sebagai font-nya Harry Potter gitu pasti gitu deh jadi kalau misalkan kamu lihat ada font tertentu gitu ya tapi walaupun hurufnya walaupun si katanya diganti anda langsung nge-refer atau anda langsung merekognisi itu sebagai produk itu atau misalkan anda langsung merekognisi itu sebagai itu kayaknya font di film ini ya walaupun si hurufnya atau kata-katanya kita ganti jadi typography itu sebenarnya kalau dalam suatu produk itu dia punya peranan yang cukup penting juga nah kalau kita mau bikin interface ada aturannya pasti ya jadi misalkan aja disini kita misalkan ya ini kita mau pakai yang roboto misalkan font face-nya atau type face-nya kita pakai roboto untuk header utama itu weight-nya itu pakai yang like size-nya 96 size-nya 96 untuk case sentence kalimat ya spasinya itu adalah 1,5 ya minus 1,5 spasinya nah ini ada aturannya kayak button pun itu kalau pakai yang roboto ini kalau gak salah saya ambil juga di material.io nanti coba anda cari misalnya anda klik disitu kalau gak salah di bagian resources-nya typography nanti dia kasih itu ada beberapa panduan gitu kayak spacing button itu dia kasih juga lumayan lumayan lengkap juga jadi sangat membantu banget buat kita ketika kita mau meng-create suatu intervensi nah jadi kayak button itu kita gak bisa sembarangan ngisi size-nya ukuran suka-suka gitu enggak ya jadi weight-nya medium size-nya 14 ya all caps itu letter spacing-nya 1,25 untuk body sendiri ada body 1 body 2 nah itu size-nya aja ya dibedain size-nya terus kemudian caption gitu itu 12 nah ini ada aturannya jadi ada kaidahnya kita gak bisa sembarangan kalau mau yang benar kalau kita mau bikinnya apa namanya serampangan gitu ya haphazard way gitu ya kamu gak perlu ngikutin kaidah gitu tapi itu tadi gitu si user interface kamu nanti user friendly gak gitu kan ya enak dilihat gak buat si usernya nah itu ya jadi ini adalah beberapa aturan terkait perancangan interface nah kalau layout-nya sendiri mungkin nanti kita coba ya untuk layout-nya sendiri ada juga tools-nya Adobe XD atau pakai Figma ya yang open source nah kita mungkin coba yang mobile apps dulu kali ya karena kan tadi dijelaskan bahwa sebenarnya base strategy itu adalah ketika kita mendesain ke platform dengan smallest screen gitu kan ya nah jadi kita coba mungkin teman-teman juga bisa coba nge-create UI di mobile dan apalagi sekarang mungkin kayaknya penggunaan mobile itu lebih banyak lebih tinggi tadi kan ya conversion rate-nya aja lebih besar dibandingkan dengan yang desktop gitu jadi bisa kita coba lah gitu oke sekian materi saya tentang user interface saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati